Oke, halo semuanya, perkenalkan, aku Didan, aku disini sebagai tutor PJJ untuk sejarah, kali ini kita akan bahas soal kerajaan Islam. Baik, knowing me better, nama aku Melidina Nani Namsa, bisa dipanggil Didan, aku dari ilmu hukum Universitas Negeri Surabaya, UNESA ya, UNESA itu di Surabaya ya teman-teman, bukan di Semarang, kalau di Semarang itu UNES, aku berdoa misalnya di Sidoarjo, Jawa Timur, buat teman-teman yang ada di Sidoarjo, Surabaya, boleh banget nih buat kita kenalan lebih dalam lagi, siapa tau kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Ini ada Instagram aku, at Didan Ilham Shah, kalian bisa banget follow kayak buat tanya-tanya atau apapun, bisa kok, nanti bakal aku callback juga. Lalu ini juga ada link-in, ini pake nama asli aku sih di link-in ini, gitu guys. Kok aku gak bisa liat muka kalian ya, kayak, kalau misalnya stress gitu gak bisa liat mukanya gitu gak sih? Oke, selanjutnya langsung aja kita ke quiz. Jadi disini ada pre-tutoring quiz, tinggal kalian cat aja, bitline, terismering kerajaan Islam PJJ ID gitu. Disini bakal ada 5 soal, nanti aku tunggu selama kira-kira 5 menit. Oke, gimana? Sebenernya bisa? Gimana? Bisa? Bisa, Kak. Iya, coba dicek dulu aja link-nya, siapa tau kayak ada error gitu. Kalau bisa tolong bilang ya. Gimana? Nah, itu udah-udah dicat. Bisa, Kak. Kok presentasinya buram? Kenapa ya? Masih buram, Kak? Iya, masih buram dari tadi buramnya. Kenapa ya? Bentar, bentar. Kalau ini, masih buram. Oh, masih. Bentar, bentar ya. Aku stop share. Iya. Bentar. Kalau ini masih buram. Udah enggak? Masih buram, Kak. Udah enggak? Alhamdulillah. Iya, tolong dikerjain ya. Ini ada 5 soal. Aku tunggu sampai jam 19.50. Oke? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ayo, pada on cam dong. Ayo, pada on cam semuanya. Aku pengen lihat muka kalian aja sih. Biar lebih aktif aja. Oh iya, kalian tahu enggak sih kalau misalnya on cam itu adalah merupakan cara kalian buat respect loh ke pembicara yang sedang bicara di depan, sedang bicara di Zoom dan sebagainya gitu. Aku pernah kayak cerita sih sebenernya. Aku pernah gitu ikut kelas di Undiksa Universitas Pendidikan Ganesa. Di situ tuh mahasisunya on cam semua. Kayak keren. Kayak bener-bener keren. Tanpa disuruh. Kayak bener-bener. Oh, ini tradisi disana kayak gitu sih. Jadi biar nanti pas kuliah amin. Nggak kago gitu. Biar on cam. Nggak kaget kalian. Yuk pada on cam yuk. Nggak kaget kalian. Nggak kaget kalian. Nggak kaget kalian. Nggak kaget kalian. selamat menikmati 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 bentar ya guys izin jawab telepon bentar aja selamat menikmati 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 pernikmati seperti ini akhirnya dari kerajaan selamat menikmati selamat menikmati kita sekarang kan selamat menikmati yang menikmati kawin yang menikmati selamat menikmati yang menikmati bergarus lalu ada emas makanya disini mengenal yang namanya uang dirham ini bentuknya ya uang dirham kayak gini guys gitu lalu perdagangannya maju kenapa sih kok perdagangannya maju ayah dia bisa jawab gak kenapa dia disini perdagangannya maju oke gimana simpel aja sih sebenernya ayo jangan malu gak apa salah gimana kaila gimana kenapa kok bisa perdagangannya maju disini ayo gimana atau Soraya Alika bisa jawab atau L juga bisa jawab boleh mungkin karena daerahnya dekat pesisir pantai terus juga kan para perdagang itu pada singgah ke tepi-tepian situ mungkin iya benar siapa ini yang jawab kalau boleh tahu aku Tazah Tazah oke iya benar banget Tazah karena disini tuh letaknya yang sangat-sangat strategis ya teman-teman misalnya orang-orang dari Asia Asia Timur itu harus kesini dulu gitu lalu kalau dari Afrika juga kesini dulu kalau mau ambil rempah-rempah beli rempah-rempah itu harus kesini dulu gitu karena as we know kalau misalnya Maluku itu surganya rempah-rempah jadi kalau mereka mau dagang atau mau beli rempah-rempah itu harus kesini dulu transit lalu juga langsung ke yang namanya Maluku gitu jadi ada transitnya dulu kan gak mungkin kan kalau misalnya kapal itu terus jalan gitu gak mungkin pasti mereka ada transit-transitnya gitu lalu ada juga pertanian ya lalu raja-rajanya ini banyak banget raja-rajanya ada Malik Asaleh dia ini seorang pendiri kerajaan dan menguasai jalur perdagangan internasional gitu karena letaknya strategis ini dimanfaatkanlah oleh Malik Asaleh itu buat menguasai yang namanya perdagangan internasional disini jalur perdagangan ini guys lalu yang kedua yang terkenal adalah Malik Pak Ahrir dia itu berhasil menyatukan Samudera Pasai dengan kerajaan Perlah lalu ada Zainal Abidin dia itu memanfaatkan kemunduran Aceh ini jadi adanya sebuah kemunduran Aceh ini karena Zainal Abidin ini gitu yang kurang bisa buat memerintah lalu juga adanya infansi kerajaan Majapahit dan penaklukan dari kerajaan Aceh gitu kalau ceritanya itu kayak gini sebenarnya akhir kerajaan itu dimulai dari serangan Majapahit karena putrinya tewas bunuh diri saat menuju Pasai lantaran cinta beda agama dengan putra Makapahasai jadi cinta beda agama itu udah dari dulu guys jadi kayak ada cintai beda agama terus gak setuju sama-sama gak merestui gitu dia itu bunuh diri karena si pacarnya itu kayak meninggal gitu loh si putri ini bunuh diri karena si pacarnya itu meninggal gitu si putri ini bunuh dirinya tuh enggelam gitu kayak menenggelamkan diri gitu terus akhirnya karena si Majapahit ini kayak curiga gitu loh loh masa putriku mati gitu-gitu apakah dia dibunuh ya gitu makanya si Majapahit ini melakukan infansi kayak perang gitu sama si Ramudara Pasai karena gak terima kok anakku mati disana gitu deh jadi itu yang menyebabkan sebuah kemunduran karena dia habis diserang lalu si Zainal ini juga kurang bisa memerintah akhirnya Samudara Pasai ini mengalami sebuah kemunduran yang sangat-sangat signifikan gitu nah hal ini tuh dimanfaatkan sama Kerajaan Aceh guys jadi dari Kerajaan Aceh ini memanfaatkan hal ini lalu dia berhasil menaklukan Samudara Pasai gitu jadi Samudara Pasai udah gak ada lagi udah digantiin sama Kerajaan Aceh gimana ada pertanyaan sampai sini Kak mau nanya gimana itu kan di Raja Malik Atah menyatukan dengan Kerajaan Perlak jadi sebenarnya Kerajaan Perlak sama Samudara Pasai itu udah ada sama-sama tapi pas di masa Kerajaan Raja Malik Atahir itu dia nyatuin Perlak sama Samudara Pasai iya bener banget jadi kalau misalnya Kerajaan yang pertama itu Perlak tapi seiringnya Perlak semakin maju terus timbullah Kerajaan Samudara Pasai itu di sampingnya gitu Perlak kan disini ya di titik kecil ini Samudara Pasai tuh disini di bagian utaranya gitu karena si Perlak ini mengalami kemunduran yang signifikan ini tuh dimanfaatkan oleh si Samudara Pasai ini buat tidak perlukan Perlak kamu ikut aku aja gitu jadi Kerajaan Perlak ini udah gak ada gitu sebenarnya udah digantiin sama si Samudara Pasai kalau misalnya di sejarah itu ada namanya Pasal Pasal itu kayak cabang gitu loh kayak anak dari Kerajaan Kerajaan kecil gitu jadi Perlak yang udah jadi Pasal itu merupakan Pasal dari Samudara Pasai gitu udah jelas jelas makasih Kak ya yang lainnya ada pertanyaan gak sama ini buat dua Kerajaan ini gak ada sepertinya baik kalpanjang sih jadi kayak gak apa-apa kalau misalnya mau minum mau makan gitu oke lanjut ke Kerajaan Aceh ini adalah Kerajaan Aceh kayak gini guys apa sih wilayahnya kayak luas banget kan Aceh Aceh itu sampai ke ini Minangkabau lalu sampai ke Palembang gitu kenapa sih orang Minang itu Islam ya karena ini suku Minang itu Islam karena dia adalah kena kayak eksposur gitu kena kayak eksposur dari si Kerajaan Aceh ini jadi makanya orang Minang itu banyak yang Islam orang Padeng itu banyak yang Islam pakai jilbab karena ya dulunya kena pengaruh lah dari Kerajaan Aceh gitu Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Alimugayetsyah pusatnya itu di Banda Aceh tapi sampai Padang sampai Palembang sedikit Palembang sini kayak sedikit Lampung gitu gitu lalu sumbernya itu dari sejarah dinasti Ming dinasti Ming itu bilang kalau misalnya ada sebuah daerah namanya itu Yakti Y-A-strip Q-E itu atau yang disebut dengan Aceh dinasti Ming itu itu loh apa dinastinya dari Cina kalau misalnya kalian belajar revolusi Cina nanti bakal ketemu si dinasti Ming ini gitu lalu ada hikayat Aceh itu tentang Raja-Raja Aceh gitu terus ada ini Kitab Sulalatus Salatin ini kayak namanya banyak sih sebenarnya di sejarah itu kayak gak ada namanya yang eksak gitu loh yang kayak pasti itu jadi kayak kalau misalnya ambil mirip ya ambil mirip gitu ada yang nyebut Bu Salatin ada yang nyebut Sulalatus Salatin lalu ekonominya adalah perdagangan dan perkembangan Palah nah ini yang merah-merah ini jalur perdagangannya gitu loh kayak infansi-infansinya aja sampai kemana ini sampai lihat dia sampai ke Malaysia dari Aceh yang oran kayak yang orang yang paling tua itu kayak pusatnya kayak yang orang yang agak muda ini itu kayak infansi gitu loh gitu kayak dia tuh menyebarkan wilayahnya sampai kesini gitu guys lalu ada rajanya yang pertama Ali Mugayad Syah sebagai pendiri merupakan raja pertama dari kerajaan Aceh lalu ada Iskandar Muda disini tuh dia tuh apa ya masa kejayaannya Aceh banget karena dia tuh berhasil menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang besar lalu juga berhasil menguasai perdagangan internasional lalu Aceh juga berhasil menjadi bandar transit dari setiap kapal perdagangan di Aceh ini juga dia tuh sebagai penghugung antara perdagang Islam dan perdagang Barat gitu tuh guys lalu si Iskandar Muda ini berhasil buat menginfansi Portugis dan kerajaan Johor gitu lalu dia ini yang juga mendirikan masjid itu Rahman yang sekarang sudah sangat bagus dengan segala upgrade-upgradenya ini tuh ini adalah gambarnya dari Sultan Iskandar Muda lalu disini ada Iskandar Tani dia tuh kurang cakep dalam mimpin gitu sehingga timbulah kemunduran jadi Iskandar Tani dia tuh kurang cakep banget dalam mimpin sehingga Aceh tuh jadi mundur gitu selanjutnya ini akhir dari kekerajaan Aceh banyak sekali ya ada lima yang pertama ada kekalahan kerajaan Aceh dalam perang lalu juga ada perang Belanda dengan taktik di fight at impera atau adu domba politik adu domba antara penguasa dan warga lalu ada konflik teku dan teuku jadi teku ini buat golongan bangsawan dan ada konflik dengan golongan agama makanya orang Aceh tuh ada yang namanya teku ada yang namanya teuku misalnya kayak teuku wisnu itu juga berarti dia dari golongan agama lalu empat ada kemunduran dari Sultan Iskandar Tani yang korang cakep dan memimpin yang kelima ini ada beberapa daerah yang dipuasai kerajaan Aceh seperti Johor Perlak Pahang Benengkabau dan setiap itu memilih untuk memisahkan diri karena kenapa sih mereka memikir buat memisahkan diri karena ya gak worth it buat memperjuangkan kerajaan yang kayak diambang kematian gitu diambang keberutan makanya dia membentuk kerajaan-kerajaan secil sebenarnya guys ini ada makamnya ada uang birham kayak makam ini juga bisa jadi sumber sejarah gitu dari kerajaan Aceh sendiri lanjut ya quote of the day work hard until you don't have to prove yourself jadi aku pengen negesin aja sih ke kalian sekarang kalian harus kerja keras guys karena kalian gak bakal tau gitu loh masa depan kalian nanti kayak gimana jadi mulai sekarang dibentuk habitnya sebagai seorang yang pekerja keras jangan lupa tetap belajar berdoa beribadah berbuat kebaikan dan sebagainya gitu sih karena menurut aku itu sangat-sangat penting sih nanti kalau kalian akan masuk kuliah gitu jangan pernah bergantung pada teman andalkan diri kalian sendiri terus salah satu pesan dari aku jangan takut buat bermimpi bermimpilah setinggi mungkin bermimpilah setinggi langit dan jangan lupa untuk berusaha karena jika Tuhan tidak bergendak atau ada lain hal kalian itu masih jatuh diantara awan-awan gitu jangan pernah takut bermimpi dan berusaha oke itu guys sedikit cerita aja sih kayak aku dulu tuh pengen banget masuk FHUI atau UNAIR aku sudah kayak berusaha banget gitu loh kayak aku sering banget juara tryout aku pernah juara satu tryout terus kalau misalnya eduka tuh aku sering banget dapet peringkat seratus besar di eduka gitu cuman nilai-nilai itu semu-semu gitu loh aku tetap gak lolos disitu gitu tapi at least aku masih bisa keterima di PTN walaupun deket rumah banget jadi kayak gitu guys kan gak bakal tau kayak gimana yang penting kalian udah berusaha udah beribadah serahkan kepada yang kuasa optimis semangat semuanya isdi oke lanjut ya gimana ada pertanyaan gak sampai sini kalau mau ada pertanyaan bisa raise-in aja atau gak gitu on mix langsung ada mau lanjut aja gimana gak ada pertanyaan lanjut aja oke oke lanjut ya kita ke kerajaan Demak kerajaan Demak itu lokasinya ada di Demak Jawa Tengah Demak Jawa Tengah ini sebagai pusatnya Demak itu disini guys disini kalau gak salah ya disini guys pusatnya tuh disini tapi wilayahnya tuh sampai ke ini sampai ke Jakarta lalu disini juga sampai Surabaya juga dia jadi luas banget sih Demak ini pendirinya adalah Raden Patah ini adalah gambar dari Raden Patah sumber sejarahnya tuh dari buku Tom Pires berjudul Suma Oriental dan dari Masjid Agung Demak ini ini Masjid Agung Demak bahkan wilayahnya tuh sampai Selat Sunda Pasuruan ini besar banget Demak gitu kerajaan Demak itu berdiri pada 1478 Masehi dan menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa jadi kalau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah kerajaan Demak jadi inget-inget gitu ya ekonominya adalah perdagangan maritim suasembada beras dan pertanian beras ada yang bisa jawab gak kenapa sih kok dia jadi suasembada beras kenapa kok sektor utamanya tuh pertanian beras kenapa yang geografi geografi gimana aku pilih ya Junita Putri bisa gak gimana ayo gak apa coba aja Junita Putri kenapa kok suasembada beras ini jadi faktor utama gitu dari perekonomian kerajaan Demak gimana atau Ruth Natasha kalau malu lewat chat aja gak apa-apa gitu iya bener banget ya bener banget sesuatu buat kamu karena daerahnya itu dataran rendah jadi produksinya beras jadi kenapa sih kalau misalnya orang-orang di Jawa itu tuh rata-rata tuh banyak sawah gitu karena ya konturnya yang cenderung rata jadi itu dimanfaatkan gitu untuk membentuk sebuah sawah dan sebagai komoditas utamanya yaitu beras gitu karena wilayah yang luas dan konturnya cenderung rata makanya dimanfaatkan nih sama si Raden Patah ini gitu untuk menjadi sebuah negara yang agraris kerajaan yang agraris gitu lanjut ke rajanya yang pertama adalah Raden Patah dia seorang pendirinya lalu dia juga sebagai apa ya inisiator gitu dari perdagangan Demak lalu dia juga berhasil juga membuat Demak menjadi soal sembah ada beras jadi dia punya banyak beras disini karena ya si Raden Patah ini terus dia juga berhasil ini membuat Masjid Aguk Demak kalian tahu kalau misalnya Masjid Aguk Demak ini ini tuh di atapnya ini tuh mirip banget sama kunden berundak gitu kayak dari peradaban Hindu gitu nah ini ada tiga tingkatan yaitu ada iman islam sama ikhsan gitu jadi ada filosofinya nih selain ini karena bentuknya seperti kunden berundak tapi juga ada filosofi lain yaitu karena si atap ini tuh mencerminkan yang namanya iman islam dan ikhsan lalu ada Pati Unus atau biasa dikenal dengan Pangeran Sabraklor dia ini tuh berhasil mengalahkan Portugis di Malaka jadi kalau misalnya ada pertanyaan soal Pangeran Sabraklor ingat-ingat aja kalau dia tuh berhasil mengalahkan Portugis di Malaka gitu lalu ada Sultan Turgono Sultan Turgono ini berhasil melakukan infansi Banten lalu Sunda Kelapa gitu yang sekarang jadi Jayakarta jadi Sultan Turgono ini berhasil buat infansi ke sini ini merupakan jasa dari Sultan Turgono gitu next oke disini ada akhir kehancuran dari Kerajaan Demak ingat ya kalau misalnya Kerajaan Demak itu akhir Kerajaannya itu ditandai dengan yang namanya Perang Saudara gitu Perang Antarsaudara karena adanya perebutan kekuasaan pada ini dari keturunan jadi kan ini ada Sultan Turgono nih nah Sultan Turgono itu dia tuh meninggal gitu nah dia tuh punya adik namanya Sedalapen berarti kan yang mewarisinya adalah Sedalapen ini nah Sedalapen ini dibunuh sama Prawoto jadi mereka bunuh-bunuhan disini bisa gak ya pakai coret-coret coba ya kan Sultan Turgono dia tuh mati dia tuh mati terus digantiin sama ini tapi ini tuh dibunuh juga guys sama Prawoto kita kasih gini tuh ya apa ya susah ternyata dia dibunuh juga sama Prawoto gitu jadi kan Prawoto kan yang punya kekuasaan nah si Prawoto ini juga dibunuh sama anaknya di si Sedalapen yaitu Arya Penangsang terus Arya Penangsang ini menjadi Raja gitu di Demak tapi gak berarti sampai situ sih terus ada ini Jakarta Tingkir Jakarta Tingkir ini dibantu oleh Ki Agen Pemanahan dan Sutawijaya gitu jadi Jakarta Tingkir ini dibantu oleh Ki Agen Pemanahan dan Sutawijaya untuk membunuh maaf membunuh si Arya Penangsang gitu jadi sekarang Raja Endemak itu dipimpin oleh si Jakarta Tingkir ini gitu pada saat itu lalu kemudian si Jakarta Tingkir ini itu membagi wilayah kekuasaannya gitu loh jadi dua orang karena kan tadi dibantukan jadi dia tuh kayak membagi gitu buat si Sutawijaya sama si Ki Agen Pemanahan gitu terus Jakarta Tingkir ini itu memindahkan Kerajaan Demak yang semuanya di Demak itu dipindahkan ke Pajang makanya disebut dengan Kerajaan Pajang lalu Ki Agen Pemanahan itu dikasih tanah gitu sama si Jakarta Tingkir ini tanahnya itu ada di Mataram Islam itu jadi nanti ada hubungannya ini sama Mataram Islam gitu guys ini bisa dilihat ini tuh ada pintu bedek ini tuh ada pintu bedek itu motifnya tuh dibuat oleh petir gitu petir yang menyambar-nyambar kalau misalnya kalian disini lalu ini namanya ada Pawestrend Pawestrend ini sebagai tempat sholat perempuan gitu guys gimana ada yang bingung gak soal ini kerajaan Demak ada yang bingung gak apa tanya aja soal perang saudaranya itu di chat ya bentar ya iya aku harus cek kalau misalnya ada yang chat tolong dihubungin ya guys soalnya aku gak bisa lihat chat iya terjadi konflik internal ya bener konflik internal ini ya kayak konflik persaudaraan gitu antar saudara ini di dalam silsilah kerajaan gitu jadi ini tuh si ini loh apa namanya kurang paham bagian mana ya si May coba tolong dikasihnya bagian mana kurang paham bagian mana oh dari silsilahnya oke oke aku ulangi ya teman-teman ya jadi ini kan Sultan Tenggono kan sedang berkuasa tapi dia tuh meninggal karena sakit berarti kan dia digantikan oleh si ini sedalapen itu adiknya gitu gitu sudah paham dia digantikan oleh adiknya nah si adiknya ini sedalapen ini dibunuh oleh prawoto gitu dibunuh oleh prawoto karena gak suka si prawoto kalau misalnya dia yang berkuasa gitu makanya dia dibunuh oleh prawoto otomatis kan terus ini prawoto yang berkuasa nah si prawoto ini dibunuh oleh anaknya dari sedalapen yaitu area penangsang nah area penangsang ini jadi raja pada saat itu karena dari silsilah si Sultan Tenggono itu gak suka banget karena kalau area penangsang yang jadi jadi raja gitu si Jakarta Tenggir ini bersama Suta Wijaya dan Ki Agen Pemanahan itu tuh membunuh si area penangsang ini jadi kan karena dibunuh ini si tahta kerajaannya berada di Jakarta Tenggir ini karena gak ada gak ada apa namanya gak ada yang dapat jadi raja gitu karena kan kalau misalnya ini kan gak boleh tau kalau gini gitu terus cewek juga gak bisa jadi pemimpin pada saat itu gimana udah paham gak kalau kurang paham langsung on mic aja biar enak gitu Kak aku mau tanya jadi hubungan darah prawoto sama sedalapen itu apa Kak sepupuan gitu atau gimana oh prawoto sama sedalapen sedalapen itu itu ya apa namanya omnya gitu loh tamannya jadi ini tuh anak guys ya sorry-sori aku emang kurang jelasnya disini jadi dari bentar dari sini tuh udah anaknya gitu ini ke bawah dari sini tuh anak dari Sulan Pernggono kalau ini tuh area penangsang ini anak dari sedalapen gimana udah jelas udah Pak makasih iya sama-sama yang lainnya udah jelas semua jadi intinya tuh konflik internal guys dalam sisi lah keluarga kerajaan jadi kalau misalnya sekarang keluarga kalian ini kayak gitu ya wajar gitu kalau misalnya ada kayak konflik saudara itu wajar dari dulu juga ada kayak gini love ini akhirnya menikah ya jadi Ratu Mas Cempaka ini menikah sama Jakat Tingkir Ratu Kalinyamat menikah sama Hadiri jadi Jakat Tingkir ini sebagai pendiri kerajaan Pajang next ya itu udah jelas semua oke next oke bentar hapus dulu ini ada kerajaan Banten guys kerajaan Banten ini lokasinya di Banten pendirinya yaitu Sunan Gunung Jati sumbernya tuh ada babat Banten mengenai sejarah kerajaan dan buku Suma Oriental oleh Tom Pires jadi Tom Pires ini seorang pendilajah gitu loh jadi makanya dia tahu berbagai kerajaan dan dari bukunya itu dijadikan sebuah sumber sejarah gitu lalu disini ekonominya yaitu perdagang maritim dan perkebunan lada serta pala untuk raja-rajanya yang pertama ada Sunan Gunung Jati ini bukan raja sih sebenarnya tapi lebih ke pendiri suajanya itu masih di kerajaan Demak oh Suma oh bentar-bentar ya bentar guys nah udah 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 kak bantasan aku di kira sinyal wifi aku yang itu ternyata memang belum kegecer iya lupa kalau bisa ya oke oke ayo dong on cam pengen lihat mukanya ayo semua on cam oke ya kerajaan Banten disini pendirinya adalah Semenan Gunung Jati sumbernya itu ada Bapak Banten terus ada buku Suma Oriental langsung ke raja ya rajanya itu ada Sunan Gunung Jati dia bukan raja sih lebih ke pendiri gitu loh pendiri dari kerajaan Banten lalu dia tuh punya anak namanya Maulana Hasanuddin jadi kayak diserahkan gitu pemerintahnya ke Maulana Hasanuddin ini gitu Maulana Hasanuddin ini berhasil menyebarkan Islam ke Jawa Barat Jakarta sampai Lampung yang orang itu guys itu adalah wilayah kerajaan Banten semasa Maulana Hasanuddin yang orang tua ini lalu ada Sultan Ageng Tirta Yasa Sultan Ageng Tirta Yasa ini merupakan Sultan yang menjadi masa kejayaan maislahnya dari kerajaan Banten Sultan Ageng Tirta Yasa karena dia tuh memperhatikan yang namanya kesejahteraan dan menganut asas perdagangan bebas sehingga Banten menjadi perdagangan internasional gitu karena di Banten ini ada lada dan pala jadi kayak gak usah jauh-jauh ke Maluku di Banten ada di Banten jual gitu lalu Sultan Ageng Tirta Yasa ini orang yang kayak anti kolonial banget gitu loh kayak dia tuh gak mau sama VOC dia gigih dalam menentang VOC ini adalah Sultan Ageng Tirta Yasa lalu digantikan dengan Sultan Haji setelah Haji ini ada sebuah kemunduran VOC kemunduran kerajaan Banten maaf ya setelah Haji ini ada kemunduran kerajaan Banten gitu karena sih pada masa Sultan Haji ini kayak VOC tuh ikut campur gitu loh di pemerintahannya kemunduran kerajaan Banten ini disini ada konflik internal antara Sultan Ageng Tirta Yasa dan Sultan Haji karena ada politik divide at Imra lalu adanya perjanjian Banten membuat eksistensi dan kekuasaan VOC ini sangat tinggi guys jadi VOC itu ikut memimpin Banten dan wilayah Cermin jadi milik VOC jadi kerajaan Banten itu masih ada kayak bentuknya itu masih ada kayak bentuk kerajaan Banten itu masih ada kayak ini itu masih ada gitu cuman yang memimpin itu VOC gitu loh jadi kayak secara de jure itu gak ada Banten lagi adanya cuman VOC cuman bentuknya kayak ininya loh apa namanya masjidnya masih ada lalu bentengnya juga masih ada bentengnya ini juga masih ada ini namanya Kraton Kaibun ini tuh gapuranya dibuat oleh orang Belanda Islam kalau ini sih Benteng spell witch kalau misalnya orang Banten pasti tau sih ini kayak diserang gitu diserang Banten ada pertanyaan sampai sini gak ada oke gimana gak ada ya lanjut lalu ini ada kerajaan Mataram Islam lokasinya di kota gede Yogyakarta ini tuh disini kota gede itu di bagian Yogyakarta itu pusatnya ya tapi kerajaannya tuh yang orang tua ini loh kayak Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat tapi yang orang agak tua ini juga merupakan wilayah dari Kerajaan Mataram Islam cuman hasil infansi kayak hasil perluasan jadi luas banget sih sebenarnya sampai Madura Surabaya Priangan lokasinya tuh disini kota gede pendirinya Ki Agen Pemanahan Ki Agen Pemanahan tadi kan kayak gitu berhasil gitu loh dapet tanah sebidang tanah gitu dari si Jakarta Tingkir nah si tanah itu dimanfaatkan sama Ki Agen Pemanahan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yaitu Kerajaan Mataram Islam jadi ini tuh sangat berhubungan sama Demak tadi gitu ekonominya pertanian beras jadi kayak wajar banget kalau misalnya kita lihat di Jogja dimanapun itu banyak sekali sawah budayanya disini peninggalannya ada kalender Jawa kalender Jawa ini kalender perpaduan antara kalender Islam kalender Jawa lalu sama kalender Saka yaitu Hindu Buddha gitu guys yang membedakannya tuh itu loh kalau kalian bisa lihat di kalender Jawa itu ada kayak on pahing keliwon legi itu biasanya itu yang membedakan lalu kalender Jawa itu peredarannya tuh sama kayak hijriah lewat peredaran bulan gitu jadi kalau misalnya kita bilang surawan atau satu surah kalau orang Jawa biasanya gitu kan surawan atau satu surah itu tuh sama dengan satu barong atau tahun baru Islam gitu nah di surah itu biasanya ada ini wacara ini sekaten lalu ada kitab Sastra Gendin ini tuh kayak kesenian gitu loh kesenian tapi buat menyalurkan agama Islam itu lalu ada tradisi 40 harian kalau misalnya kita orang Jawa tuh kalau misalnya ada yang meninggal itu kan ada ikan kayak peringatan 40 harinya 1000 harinya gitu itu tuh dari sumbernya dari kerajaan warna Islam agama mainnya itu Islam ke Jawa jadi kayak Islam yang masih kental banget budaya Jawanya kalau misalnya sholat masih ada yang pakai dupa gitu masih ada apa namanya apa sih kalau di Bali itu ah sajen ya kayak sajen gitu kalau di Jawa kan nyebutnya sajen ya sesajen berikut adalah raja-rajanya guys ini adalah raja sultan agungnya yang pertama ada panembahan senopati dia tuh anak dari keageng pemanahan tadi sebagai pendirian dia tuh berhasil melakukan infansi hingga Surabaya dan Cirebon yang kedua ada panembahan sedo inkrap ya dia tuh berhasil mendirikan taman dana laya tuh taman dana laya lalu ada sultan agung atau biasa nama kecilnya tuh dipanggil raden emas rangsang dia tuh berhasil membawa mataram itu ke masa emasnya jadi sultan agung ini bener-bener berhasil membawa mataram ke masa kecil ini memang hilang ya iya 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 ini orang semua dikirain sinyal wifi gue yang yang datang kita emang ilang ya berarti emang kakaknya yang live ya yang keluar kok kik kata iya 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 gak apa-apa gak apa-apa kok kik oke deh halo halo udah kedengeran gak udah kedengeran maaf ya tadi re-connecting gitu terus keluar ntar ya aku saskin lagi iya gak apa-apa oke nah ini ya tadi sedoin kerapia sudah dia tuh berhasil pendidikan taman dan nelaya lalu ada sultan agung ini yang kayak masa keemasannya mataram banget karena disini tuh banyak sekali peninggalannya gitu loh kayak dari kalender jawa kesenian jawa kitab yang tadi terus ada upacara islam pejauan lainnya selain sekaten gitu dan dia tuh berhasil melakukan infansi ke batavia gitu jadi kayak disini tuh ada perang yang sangat-sangat besar dari sultan agung ini untuk mengusir POC dari batavia tapi sayangnya berbagai perang yang dilakukan itu semuanya gagal guys jadi sayang banget jadi semuanya dia kalah gitu tapi dia tuh berhasil menembak J.P. Kuhn J.P. Kuhn itu kayak apa ya kayak si presdirnya si POC yang ada di batavia itu dia berhasil menembak jadi walaupun kalah tapi dia berhasil menembak itu lalu disini ada amangkurat 1 dan amangkurat 2 disini tuh kayak amangkurat 1 tuh mulai ada infansi dari VOC gitu sebelumnya sultan agung itu anti-VOC banget gak mau direp coki diapain kerajaannya sama VOC tapi di bawah ini langsung VOC ikut sambar tangan gitu bahkan si amangkurat 2 ini tuh merupakan raja yang taat kepada VOC demi mempertahankan kekuasaannya gitu pokoknya saat amangkurat 2 ini kerajaan matahari sangat-sangat melemah terus akhirnya timbullah sebuah perjanjian ini Giyanti dan dilanjutkan dengan perjanjian salah tiga kalau Giyanti ini mengubah matahari menjadi 2 bagian kalau salah tiga itu menjadi 4 bagian jadi dari 2 ini dibagi lagi jadi 2 gitu guys jadi diingat ya ini tuh perjanjian Giyanti tempatnya ini juga kayak dokumen-dokumen gak bisa dibaca sih cuman yaudah jadi ini movie rekomendasi untuk saya jadi kalian kalau misalnya mau tahu tentang gimana sih perjuangan dari Sultan Agung itu kalian bisa nonton film yang judulnya Sultan Agung ini tuh available kok di Netflix jadi kayak kalian bisa lihat secara legal di Telegram kayaknya juga masih ada deh kita nonton bareng-bareng ya trailernya sebenernya pengen nonton bareng sih kayak Netflix gitu cuman kayak pasti gak boleh pasti lama oke langsung aja kedengeran suaranya suaranya kedengeran guys ya kedengeran oke oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah ada sampai sini jadi film ini tuh benar-benar ngeritain tentang perjuangan dari Sultan Agung itu dalam mengusir si VOC di Sunda Kelapa atau yang bisa disebut Batavia atau Jakarta yang sekarang banyak banget prajuritnya tapi semuanya gagal guys disini tuh konfliknya keren sih kayak dijelasin bukan hanya perang-perang aja tapi juga ada kayak pengkhianat gitu di kerajaan jadi kayak nonton ya kalau ada waktu guys biar gak penat belajar sejarahnya gimana ada pertanyaan soal yang tadi dari kerajaan watram islam kalau ada yang kurang paham gimana gak apa langsung on mic aja aman kak gimana maaf putus-putus aman kak gimana maaf putus-putus aman tolong diulangi ada yang tanya kah oh aman oke berarti udah ya kita lanjut selanjutnya duh kok bentar ini kok error balik lagi iya kok balik lagi bentar bentar lah oh udah udah ini selanjutnya kerajaannya yang ada di Kalimantan yang lokasinya di Banjarmasin sekarang namanya kerajaan Banjar sumbernya ada makam-makam Raja Banjar dan masjid Sultan Surian Shah ini masjidnya guys ini apa sih rumah panggung itu juga merupakan hasil dari kerajaan Banjar Raja-rajanya itu ada Pangeran Samudera Sultan Ramatullah Sultan Yaitullah dan sebagainya nah si kerajaan Banjar ini kayak kurang terkenal gitu jadi aku kurang tahu dan kurang paham tentang jasa-jasa dari raja-raja ini gitu jarang keluar kok sebenarnya kerajaan Banjar akhir kerajaannya selanjutnya ada kerajaan Goatalo atau bisa disebut kerajaan Makassar lokasinya di Makassar Sulawesi Selatan sumbernya yaitu kesultanan yang masih ada hingga sekarang jadi kayak kesultanannya itu masih ada sampai sekarang bentuknya masih ada agamanya itu Islam dan Kristen rajanya itu ada Alauddin merupakan raja Goatalo pertama yang memeluk agama Islam jadi dia itu merupakan raja pertama dari kerajaan Goatalo dan menjadikan Goatalo ini sebagai kerajaan Islam Goatalo itu berkembang pesat dan aktif dalam perdagangan internasional karena letaknya juga kan yang dekat dengan Maluku jadi kayak sering dibuat tempat transit lalu ada Sultan Hasanuddin ini ya Sultan Hasanuddin bentuknya wajahnya dia itu merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Makassar ini ke puncak kejayaannya dengan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan julukannya itu ayam jantan dari timur ayam jantan dari timur itu merupakan julukan dari Sultan Hasanuddin karena kegigihannya dalam melawan Belanda dia itu sangat gigi banget melawan Belanda susah banget buat ditaklukkan oleh Belanda makanya Belanda itu mengubah strateginya gitu loh dengan cara politik adu domba politik adu domba antara kerajaan Bune jadi Bune itu kayak kerajaan kecil yang sebelahnya gitu loh dia adu domba gitu dia adu domba terus kayak mereka saling tengkar dan sebagainya terus kayak Bune itu menyerang si kerajaan Makassar ini gitu sehingga si Sultan Hasanuddin dibukul mundur dan menandatangani namanya Perjanjian Bongaya Perjanjian Bongaya Perjanjian Bongaya itu isinya yaitu VOC menguasai perdagangan di Sulsel dan Sulteng lalu Makassar menyerahkan daerahnya Arupalaka jadi Raja Bune dan Makassar harus bayar ganti rugi perang tapi mereka tuh kayak gak mau gitu loh Sulteng Hasanuddin jadi kayak nomor Bongaya terus Belanda itu geram terus Belanda geram dan dia tuh kayak manggil pasukan gitu loh dari pasukan-pasukan VOC dari Batavia dari Sumatera dan sebagainya itu dipanggil semua dan Hasanuddin pun kalah akhirnya sehingga dia turun tahta dan digantikan oleh anaknya yaitu Mapas Somba tapi di Mapas Somba ini karena dia tuh masih kecil dan kayak kurang cakep gitu jadi Rajaan Gwata Allah tuh mengalami sebuah keruntuhan dia kan udah runtuh tapi kenapa kok kerajaannya masih ada karena si kerajaan ini tuh kayak bener-bener bangunannya tuh masih utuh gitu loh terus pada zamannya Pahata tuh ini dijadikan sebuah situs budaya kayak cagar budaya gitu dirawat dan sebagainya jadi masih utuh sekarang diruntuh ini bukan berarti semuanya hancur habis ya gitu lalu ada kerajaan Ternate Tidore lokasinya tuh di pulau Halmahera sampai solusi selatan dan sebagian Papua sumbernya ada hikaya Ternate dan istana Kesultanan Ternate ekonominya tuh ada rempah-rempah karena ya kalian tau kan ya Maluku itu terkenal banget sama rempah-rempahnya surga rempah-rempah terutama dalam rempah-rempah dan cengkih dan dia berhasil menjadi sebuah pusat perdagangan ini raja-rajanya yang pertama ada Marhum gitu yaitu raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam lalu ada Hairun Sultan Hairun itu Portugis diberikan izin untuk membuat benteng yang diberi nama Santo Paolo namun Portugis kemudian melakukan monopoli perdagangan hingga ditentang oleh Sultan Hairun dan paketnya lalu ada Pangeran Nuku atau Sultan Nuku ini Sultan Nuku itu dijuluki Lord of Fortune karena dia berhasil membawa Tidore ke masa-masa emas sampai perwasannya hingga ke Papua Barat dan Sultan Nuku ini berhasil menyatukan Tidore dan Ternate lalu dia juga berhasil mengusir Belanda dengan batuan Inggris lalu ada Sultan Mbak Abula Sultan Mbak Abula itu anak dari Sultan Harun ini dia itu menentang keras kebadan Portugis Ternate dan berhasil mengalahkan Portugis sehingga Portugis itu keluar dari benteng yang tadi itu Sultan Mbak Abula itu menjadi raja yang membawa kejayaan terhadap Raja Ternate dengan memperluas kekuasaannya hingga ke daerah Filipina akhir kerajaannya kerajaannya masih ada sekarang tapi pada saat itu karena ada persaingan di perdagangan jadi ada persekutuan antara Uli Sima dan Uli Siwa kayak ada konflik antara Uli Sima dan Uli Siwa tapi sekarang masih ada kerajaan ini bentuknya Ternate dan Tidore ini beda dua kerajaan Ternate dan Tidore ini dua kerajaan berbeda cuman karena ceritanya hampir mirip dan mereka sering disatukan jadi tak satuin aja ada pertanyaan gak sebelum kita ke Gims gak apa tanya aja oke lanjut ya kita tebak gambar ada yang tau gak cluenya ini tuh salah satu masjid di Jawa yang kayak terkenal banget ada yang tau gak ini masjid guys jemak bukan kak gimana beragian dari kerajaan jemak tapi bukan masjid jemak oh apa ayo ini peninggalannya kerajaan jemak bener kok cuman ini namanya bukan masjid jemak masjid jemak itu yang atapnya segitiga segitiga itu ada yang tau masjid kudus bukan sih kak iya siapa tadi siapa tadi yang jawab aku siapa namanya tidak kelihatan oh iya makasih bener banget ini adalah masjid kudus guys namanya itu masjid al-akso atau masjid menara kudus ini peninggalan dari kerajaan demak pendirinya sunan kudus ini yang paling ikonik disana menaranya selanjutnya ada yang tau gak siapa ini klunya kak siapa ini gampang saya belajar tadi nemu ini siapa orang keras Sultan Hasanuddin siapa yang jawab siapa yang jawab ayo Sultan Hasanuddin iya bener Sultan Hasanuddin disini ya keliatan banget dari rambutnya panjang oke sekian sesi tutoring PJJ seksi sejarah pada kali ini aku pengen banget buat kalian nulis disini ditli mengeval diden ini buat masukan aku kedepannya oke ini kakaknya hilang kakaknya gak ada ya halo maaf ya agak error sih disini jaringannya di kalian juga gak kayak wave-nya lagi error gitu ini ya guys tolong diisi oke isinya caranya gimana kak semua oh bisa eh bentar tapi keluarkan ya linknya iya keluar kak oke bentar ya aku share habis ini ini pake google jumpboard yeay banyak banget pek ternyata disini guys tercat ini ya terus kalian ketik deh mau kayak gimana saran atau apa kayak kesan kesan dan sebagainya luapin aja kritik juga aku maaf banget nih kalau soal jaringan ya jadi kayak harus tapi alhamdulillah sih kayak masih bisa lancar gitu walaupun nunggu sebentar ini harus request edit access dulu ya kak oh semua bentar bentar apa ya gimana ya share oke bentar ya aku kirimin lagi bentar ya aku kirim lagi ya linknya ini ini eh bentar udah coba yang link yang baru udah edit access semuanya coba di klik aja link yang baru ya tolong banget jangan live dulu isi dulu ya bentar aja oke yeay see you nanti baru ketemu lagi kok di bulan depan see you guys nulis apa ini bikin penasaran iya gak ada namanya ya boleh banget buat follow IG aku nanti aku fallback jadi aku pengen punya temen aja sih dari tanda punya temen gitu gemoy ini pasti pake pen ya pake ipad gitu gak sih iri thank you juga kamu well sama-sama temen-temen kritiknya dong boleh banget kritiknya kayak kurang seru apa gimana kurang apanya apa yang tadi gak keliatan